Intro Apa kabar Bang? Baik, selamat siang Selamat kembang ya Saya berdadakan langsung untuk dudak Kenapa MGD mengudak Bang HA? Karena ada beberapa hal yang ingin Gross TV Konfirmasi dan klarifikasi Yang pertama Sebelum saya masuk ke arah situ Bang, tanggapan abang dulu nih Mengenai putusan tinggi Kalau kemarin kan waktu respon Dari bang Taro itu kita gak membahas Masalah putusan pengadaan tinggi Tapi hanya sekedar Keilmuan Kalau melihat putusan PT Dari PM PT itu gimana? Ya, jadi Teman-teman ini Banyak yang Memberikan Penafsiran itu Dari sudut kepentingannya Ya, jadi Tidak Dilihat Dari sudut Ilmu hukumnya Sehingga Banyak yang Salah memberikan Uraian Dilihat dari sisi hukum Ya, jadi Sekarang ini kan kita Ada di dalam Beberapa putusannya Pertama Tentu Kalau kita lihat Kasus IPAT ini Berarti ya Kasus IPAT ini kan Pertama itu Di tahun 2018 Ada putusan Kongres Ya Nah, kemudian Putusan Kongres itu Pada tanggal 11 Februari 2020 Kemarin Dibatalkan Ya, dinyatakan Batal demi hukum Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ya, dan Dia menjatuhkan putusan Ada diktumnya Sekitar 11 Kalau tidak salah Ya Nah Artinya Yang hidup Adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Semua putusan Yang ada Atau hasil Kongres itu Sudah dinyatakan oleh Pengadilan Batal demi hukum Nah Jadi ada beberapa Yang perlu disampaikan Disitu Pengadilan Mengatakan Batal demi hukum Bukan membatalkan Ya, berbeda Ya Jadi Batal demi hukum Ya Itu Cara Aku membahas Nanti Nah Ini kan berarti PN sudah membatalkan Maka yang hidup Bukan lagi putusan Kongres Tetapi putusan Pengadilan Berarti kan Dibatian Kepengurusan IPA Tidak ada Vakum Secara hukum Tidak ada Ya Bebas Sebenarnya Ada yang Ada yang bertolak Belakang Sudah nonton Acara Bobar Yang Lestrim Cross TV Ya Disitu Kalau tidak salah Bang Tidak ada Pernyataan Bahwa Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia Tetap Mendukung Tetap Jumat Ya Ya Menyatakan Bahwa PPIVAT Masih Dipimpin Oleh Bang Juri Pernawan Padahal Kalau tadi kan Nambung Kalau PS Sudah Menyatakan Itu Berarti Tok Kepengurusan Kepengurusan Rontok Telah Melakukan Suatu Atau Menjalankan Jabatannya Selaku Sekretaris Umum Ya Tidak Mengayomi Seluruh Anggota GNI Itu adalah Pelanggaran Yang sangat Berat Yang sangat Patal Dilakukan oleh Tri Pirdaus Dia Mengatakan Disitu Bahwa Dia itu Di dalam Kasus ini Telah Berpihak Pernyataannya Itu Lengkapnya Demikian Kami PPINI Tetap Mendukung Kepemimpinan Julius Pernawan Sebagai Ketua PPIPAT Artinya Tri Pirdaus Itu Tidak Menghormati Hukum Dan Dia Yang berperkara Ini kan Anggota INI Sesama Anggota INI Ya Anggota INI Sama Anggota INI Cuman Berada Di Wilayah IPAT Pengurusan PPINI PPINI Melalui Tri Pirdaus Telah Menyatakan Diri Berpihak Itu satu Secara langsung Dengan Pernyataannya Tersebut Seperti yang Saya kutip Tadi Kami PPINI Tetap Mendukung Kepemimpinan Julius Purnawan Sebagai Ketua Umum IPAT Bukan Jadi Dia Mengatasnamakan PPINI PPINI Ini Ini Betul-betul Suatu Pernyataan Yang Patal Yang Dilakukan Oleh Sekum PPINI Jadi Ini Saya Minta Kepada Ibu Iwalita Selaku Ketua Umum PPINI Ya Mungkin Nanti Teman-teman Juga Akan Meminta Penjelasan Ke PPINI Apakah Benar PPINI Berpihak Di Dalam Sengketa IPAT Ini Karena Yang bersengketa Ini Adalah Sama Anggota Seharusnya PPINI Tidak Akan Melibatkan Diri Untuk Urusan PPINI Ini Ya Harus Netral Karena Yang bersengketa Kan Anggotanya Dia Semuanya Bukan Orang Lain Nah Ini Tri Pirdaus Kita Sering Dengar Bahwa Dia Mau Mencalonkan Diri Semua Anggota INI Di Indonesia Harus Berpikir Dua Kali Untuk Mencalonkan Calon Ketua Umum Saudara Tri Pirdaus Karena Dia Sudah Menyatakan Keberpihakan Di dalam Persetruan Daripada Anggota INI Itu Tidak Pantes Itu Lain Ya Beda Tapi kan Disitu Kita Masih bisa Unggah Di Mahput Gross TV Pernyataannya Jelas Kami Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Tetap Mendukung Kepemimpinan Julius Pernawan Sebagai Ketua Umum Nah Itu Satu Dari Satu Sisi Bahwa Dia Itu Berpihak Di Dalam Persingkatan Anggotanya Artinya Dia Tidak Mengaku Anggota Yang Lain Itu Tidak 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 Pantas Tidak Fair Itu Sebetulnya Melanggar Kode Etik Gitu Nah Itu Nanti Terserah Kepada Teman Teman Yang Lain Tapi Saya Melihat Seperti Itu Dan Saya Mengimbau Kepada Seluruh Anggota INI Di Indonesia Untuk Berpikir Dua Kali Untuk Mencalonkan Calon Tri Perdaus Untuk Saudara Tri Perdaus Sebagai Calon Ketua Umum PPINI Masih Akan Datang Untuk Dipertimbangkan Dia Harus Meminta Maaf Jadi Saudara Tri Perdaus Harus Meminta Maaf Menyatakan Bahwa PPINI Tidak Berpihak Di Dalam Sengketa PP Ipan Itu Permintaan Kepada Saudara Tri Perdaus Nah Kemudian Yang Kedua Pelanggarannya Ini Kan Udah Jelas Ada Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Hasil Kongres Makassar Itu Batal Demi Hukum Nah Artinya PPINI Ini Jika Betul Klaimnya Saudara Tri Perdaus Ini Jika Betul Bahwa PPINI Ini Mendukung Kepemimpin Pilihan Julius Perdaus Ya Mengapa Demikian Karena Kepemimpinan Julius Purnawan Di PP Ipat Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Itu Sudah Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Masalahnya Tidak Bisa Dikatakan Karena Apa Namanya Julius Purnawan Mengajukan Kasasi Atau Mengajukan Banding Kemarin Putusan Ini Menjadi Batal Putusan Ini Tetap Hidup Sampai Ada Putusan Pengadilan Yang Lebih Tinggi Yang Membatalkannya Jadi Yang Batal Itu Adalah Keputusan Kongres Hasil Dari Kongres Sudah Dibatalkan Oleh Pengadilan Putusan Pengadilan Belum Ada Satupun Putusan Pengadilan Yang Lebih Tinggi Yang Membatalkannya Bahkan Menguatkannya Nah Kalau itu Itu Sebetulnya Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Sudara Julius Purnawan Saya Ingin Membahas Dulu Yang Tri Perdaus Ini Artinya Semua Orang Siapapun Harus Menghormati Putusan Ini Bahwa JP Julius Purnawan Tergugat Sepuluh Tergugat Sepuluh Ini Banding Itu Urusan Dia Tidak Ada Masalah Itu Jadi Banding Tersebut Tidak Mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Itu Tidak Berlaku Dia Tetap Hidup Sampai Ada Nanti Putusan Yang Membatalkannya Nah Mereka Selalu Mengacaukan Dengan Kan Nggak Bisa Dilaksanakan Kata Siapa Tidak Bisa Dilaksanakan Pelaksanaan Putusan Itu Ada Dua Pelaksanaannya Tersebut Atas Keinginan Para Pihak Sendiri Apa Yang Kita Kenal Dengan Dilaksanakan Secara Sukarela Dan Dipaksa Untuk Dilaksanakan Yang Yang Dipaksa Untuk Dilaksanakan Itulah Yang Belum Boleh Alasannya Karena Memang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Meskipun Belum Berkekuatan Hukum Tetap Kalau Para Pihak Tergugat Dengan Penggugat Itu Bersepakat Mereka Laksanakan Tidak Ada Masalah Dan Itu Dibolehkan Tidak Dilarang Oleh Undang Dibolehkan Mereka Bersepakat Dengan Sukarela Mereka Kenapa Demikian Karena Putusannya Itu Jadi Kalau Sekarang Itu Putusan Daripada Kongres Itu Udah Dibatalkan Udah Tidak Ada Dia Oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kemudian Diperkuat Oleh Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Kasus Di Nomor Register 422 Jadi Putusan Pengadilan Yang tadinya Itu Hidup Sampai Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Keluar Ternyata Diperkuat Berarti Sampai Sekarang Berarti Putusan Pengadilan Negeri Itu Masih Hidup Bukan Hasil Kongres Yang Masih Hidup Itu Keliru Itu Penafsiran Dari Mereka Yang Politikus Itu Politikus Perkumpulan Bukan Partai Nah Itu Jadi Itu Adalah Apa Namanya Salah Satu Hal Kedua Dari Pelanggaran Yang Betul Patal Dilakukan Oleh Rekan Kita Saudara Triperdaus Selaku Sekum INI Jadi Oleh Karena Itu Yang Dua Itu Sekali Lagi Saya Meminta Kepada Ibu Iwalita Untuk Memberikan Klarifikasi Apakah Benar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Mendukung Kepemimpinan Julius Purnawan Seperti Yang Disampaikan Oleh Saudara Triperdaus Dalam Kondisi Seperti Sekarang Jadi Kalau Dia Sampaikan Itu Sebelum Ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Membatalkan Putusan Atau Hasil Kongres Berarti Tidak Ada Masalah Tapi Begitu Ada Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Ada Pernyataan Seperti Yang Dilakukan Oleh Rekan Kita Saudara Triperdaus Itu Adalah Pelecehan Terhadap Hukum Itu Menunjukkan Rekan Triperdaus Tidak Mematuhi Hukum Oleh Karenanya Tidak Layak Dia Dicalonkan Sebagai Calon Ketua Umum Melanggar Kode Etik Dan Itu Karena Tidak Patuh Hukum Dan Itu Sebetulnya Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Perlu Disampaikan Kalau Dia Pribadi Tidak Bahasanya Kami Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Itu Lain Masalah Oh Iya Biarin Aja Itu Mendukung Dianya Dan Tapi Kalau Dia Membawa Lembaga Ini Kan Yang Bersengketakan Anggota INI Juga Dia Berpihak Kan Begitu Itu Tidak Bener Dari Bu Yalita Nanti Mas Mahput Silahkan Diwawancara Bu Yalita Bener Seperti Anggota Ikatan Notaris Indonesia Anggota IPAT Ini Patuh Hukum Patuh Anggaran Dasar Patuh Anggatan Rumah Tangga Tidak Bermain Dengan Hukum Itu Intinya Jadi Kenapa Begitu Karena Sudah Terlalu Banyak Anggota Kita Yang Menjadi Korban Bermain Dengan Hukum Nah Kalau Ditontohkan Bermain Dengan Hukum Oleh Pengurus Pengurus Apalagi Pengurus Pusat Itu Apalagi Seorang Sekum Itu Betul Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Saya Betul Marah Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Saudara Kita Rekan Kita Tri Berdaus Masalah Itu Menunggu Kualifikasi Dari Ketua Umum PP I Ya Ya Ada yang menarik Tadi abang selalu mengatakan Batal demi hukum Batal demi hukum Nah yang tadi Seperti yang saya Tadi di awal Pemahaman Batal dan Membatalkan Itu apa Sebab Antara Kan bedanya Batal Kata dasar Membatalkan Berarti ada Keawalan Mem Dan Kan Bagaimana 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 Jadi Mereka Yang Belajar Yang Baru Masuk Fakultas Hukum Di Pengantar Ilmu Hukum Itu Sudah Mulai Diajarkan Apa Itu Batal Dini Hukum Dengan Dibatalkan Suatu Perjanjian Oleh Putusan Pengadilan Nah Kalau Kita Lihat Di Buku Buku BW Memang Tidak Ditemukan Apa Itu Batal Dini Hukum Dan Apa Itu Dapat Dibatalkan Nah Di Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Saya Katakan Bahwa Sah Nah Perjanjian Itu Apa Yang Kita Kenal Dengan Terponuinya Syarat Subjektif Dan Syarat Objektif Nah Dari Ajaran Itulah Dari Doktrin Itulah Maka Lahir Apa Yang Kita Kenal Dengan Batal Dini Hukum Dan Dapat Dibatalkan Nah Batal Dini Hukum Nah Putusan Pengadilan Ini Mengatakan Adalah Batal Dini Hukum Ya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Membatalkannya Tetapi Menyatakan Batal Dini Hukum Berbeda Ya Bukan Mas Mah pun Tidak Boleh Mengurangi Kata-katanya Kalau Mengurangi Kata-katanya Jadi Tidak Ada Arti Ya Jadi Hukum Ini Tidak Bisa Kata Bahkan Huruf pun Huruf besar Huruf kecil Itu mempunyai Arti Ya Jadi Kalau kita Bicara Hukum Harus Seperti itu Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Membatalkan Putusan Kongres Demi Hukum Batal Bahasanya Hukum Yang Menyatakan Batal Bukan Pengadilan Nah Arti Dari Batal Demi Hukum Tersebut Pengadilan Negeri Mengatakan Menyatakan Batal Demi Hukum Menyatakan Jadi Bukan Membatalkan Beda Menyatakan Batal Demi Hukum Artinya Apa Bahwa Sejak Kongres Sampai Dengan Sekarang Itu Apa Apa Yang dilakukan Oleh JP Tersebut Itu Adalah Perbuatan Yang Tidak Mempunyai Legal Hukum Tidak Mempunyai Legal Standing Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Jadi Kalau Julis Pernawan Kemarin Rekan Kita Julis Pernawan Kemarin Mengatakan Bahwa Apa Namanya Kalau Nanti Saya Mengadakan Kongres Kemudian Terpilih Ketua Umum Maka Nanti Tahun 2022 Misalnya Atau 2023 Ada Putusan Ini Karena Dia Kasasi Inkra Nanti Berhubungan Sama Ketua Umum Yang Yang Baru Kan Begitu Dia Bilang Itu Saya Rasa Dia Menghibur Diri Jadi Dia Menghibur Diri Menyesatkan Bahwa Nanti Yang Dicari Adalah Ketua Umum Yang Dia Lakukan Kongres Yang Dicari Oleh Hukum Itu Bukan Itu Tapi Dia Jadi Saya Rasa Jangan Ini Nasihat Nasihat Kepada Rekan Saya Teman Saya Sahabat Saya Julis Pernawan Semua Masalah Ini Nanti Akan Diwebankan Kepada Bundanya Bukan Kepada Kabit Kabit Tapi Kepada Bunda Daripada Teman Saya Yang Melakukan Kabit Kabit Jadi Nanti Kalau Misalnya Dia Menghindar Dia Harus Membuah Bukti Bahwa Bukan Atas Persetujuannya Karena Memang Ada Beberapa Kita Dengar Bahwa Kabidor Ini Melakukan Perbuatan Juga Tanpa Seijin Dan Persetujuan Dari Rekan Saya Sahabat Saya Julis Purnawan Ini Agak Agak Keluar Sedikit Ya Agak Keluar Sedikit Aku Masih Ingat Mumpung Masih Ingat Dia Sempat Menyakati Bahwa Menteri Pasti Mengaku Itu Pak Menteri Juga Tidak Paham Pak Menteri Itu Kan Kirim WA Kepada Pasar Pransopyan Ketua Umum Yang Lama Bahwa Kementerian ATR Katanya Itu Menganut Apa Namanya Asas Praduga Tak Bersalah Persamsim E-opination Nah Itu Sesuatu Yang Apa Namanya Salah Menerapkan Hukum Salah Menerapkan Teori Hukum Praduga Tak Bersalah Itu Betul Ada Di Hukum Pidana Jadi Seseorang Yang Melakukan Tidak Pidana Itu Harus Dianggap Bahwa Dia Itu Belum Bersalah Sampai Nanti Pengadilan Menyatakan Ia Bersalah Hak Dan Harta Kekayaan Justru Sebalinya Ini Pak Menteri Mungkin Karena Dia Ahli Hukum Pidana Ya Dia Seperti Itu Kenapa Demikian Praduga Bersalah Itu Di Hukum Perdata Justru Untuk Melindungi Harta Kekayaan Misalnya Begini Saya Beri Contoh Mas Mahbud Itu Punya Rumah Kemudian Saya Misalnya Mengklaim Bahwa Itu kan rumah Saya yang Punya Mas Mahbud Itu Iya Terus Saya Gugat Saya Dikelahkan Oleh Pengadilan Saya Jual Aja Sekarang Begitu Nah Padahal Saya Kan Saya Gugat Kan Tanahnya Mas Mahbud Nah Kalau Mas Mahbud Itu Dijual Sebelum Pemputusan Inkra Nanti Kalau Saya Inkra Saya Kan Dada Percuma Saya Gugat Mas Mahbud Iya Kan Dari Orang Lain Dia Udah Bisa Lagi Dipaksa Nah Oleh Karena Itulah Di Dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 Di Pasal 39 Ada Kata-kata Ini produk BPN PP24 Tahun 97 Tentang Pendaftaran Tanah PPAT Menolak Membuat Akta Jika Tanah Yang Dijadikan Objek Itu Di Pasal 50an Kepala Kantor Pertanahan Menolak Mendaftarkan AJB Atas Objek Yang Sedang Sengketa Jadi Sama Seperti Di Peraduga Tak Bersalah Menyengankun Mengenai Diri Manusia Karena Diri Manusia Itu Adalah Peraduga Tak Bersalah Itu Untuk Melindungi Manusia Jangan Dulu Dihukum Dianya Gitu Jadi Jangan Dulu Dihukum Dianya Kalau Dihukum Seperti Itu Ya Jadi Ternyata Nanti Tidak Bersalah Nah Kalau Dihukum Perdata Sebaliknya Kalau Nanti Ternyata Digugatan Itu Bener Sementara Disana Udah Dibolehin Dijual Beralih Percuma dong Jadi Dua-duanya Itu Baik Itu Praduga Tak Bersalah Di Dalam Hukum Pidana Maupun Praduga Bersalah Di Hukum Pertanahan Di Hukum Perdata Dihukum Begitu Ya Hibur diri Itu Nah Jadi Kalau Itu Sih Oh Oh Ya Memang LPJ Kalau Hasil Kongres Itu LPJ Dibatalkan Termasuk Jadi Nanti Pak Siapa Pak SS Ya Apa Namanya Oh Bukan Jadi Dia Udah Menyampaikan LPJ Tinggal Dikukuhkan Lagi Aja Kan Begitu Diulang Lagi Itu Tidak Ada Masalah Itu Semua produk Hasil Nol Lagi Berarti Pengurusan Kembali Ke Pasar Peran Pasar Peran Wajib Melakukan LPJ Ulang Betul Ya Nanti diputar Lagi Aja Itunya Videonya Kan Disampaikan Itu Nanti Tinggal Dibukuhkan Lagi Di Kongres Itu Tidak Ada Masalah Karena Diputusan Selanjutnya Itu Yang Disorot Pengadilan Itu Kan Ada Dua Yaitu Yang Dinyatakan Tidak Sesuai Hukum Itu Ada Dua Yang Menjadi Fokus Dari Inti Dari Putusan Ini Pertama Itu Adalah Bahwa Pemilihan Ketua Umum Itu Tidak Sesuai Hukum Kemudian Pemilihan Majelis Kehormatan Tidak Sesuai Hukum Nah Itu Jadi Itu Fokus Dari Putusan Pengadilan Tersebut Kembali Lagi In Ketua Ternyata Di bawahnya Ini Belum Berkekuatan Tetap Atau Pengkerah Kan Diklaim Bahwa Itu Sebelas Diktum Itu Tidak Bisa Dilakukan Tertama Tadi Gimana Kata Siapa Yang Gak Bisa Itu Kata Mas Julis Pernaman Sama Jadi Itu Kan Mereka Menyenang Menyenangkan Hati Saya Melalui Kesempatan Ini Saya Imbau Lagi Rekan Saya Teman Saya Sahabat Saya Julis Pernawan Cepatlah Mengambil Keputusan Cepatlah Selesaikan Karena Nanti Ini kan Ada Dua Diktumnya Disitu Jadi Bahwa Klaim Yang selama Ini Dikatakan Belum Bisa Dilaksanakan Karena Belum Inkrah Itu Itu Adalah Sesuatu Yang Disederhanakan Putusan Itu Sudah Bisa Dilaksanakan Sepanjang Dilakukan Oleh Para Pihak Itu Secara Sukarela Tetapi Memang Benar Belum Bisa Dieksekusi Belum Bisa Dipaksa Untuk Dilaksanakan Karena Ya Karena Belum Inkrah Nah Itu Satu Apa Yang Belum Bisa Dilaksanakan Dipaksa Itu Di Dalam Diktum Tersebut Bahwa Ketua-ketua Pengwil Itu Belum Boleh Membuat KLB Berdasarkan Kedudukan Hukum Yang Ada Di Putusan Pengadilan Jadi Putusan Pengadilan Itu Kan Ada Memerintahkan Ketua-ketua Pengwil Agar Melakukan Kongres Luar Biasa Nah Ini Belum Bisa Dipakai Jadi Kalau Ketua-ketua Pengwil Itu Mau Mengadakan Kongres KLB Ya Maka Mereka Harus Memakai Legal Standing Yang Ada Di Anggaran Dasar Ya Bahwa Atas Permintaan Dari 50% Plus Ketua Pengwil Itu Boleh Mengadakan KLB Jadi Ada Dua Landasan Hukum Saat Ini Yang Bisa Dilakukan Oleh Pengwil Melalui Apa Yang Ada Di Anggaran Dasar Karena Mereka Tidak Tersangkut Dengan Putusan Mereka Bukan Orang Yang Menjadi Para Pihak Di Perkara Tetapi Boleh Juga Ya Mereka Menunggu Ya Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Jadi Kalau Mereka Menunggu Berkekuatan Hukum Tetap Ya Maka Tentu Harus Ditunggu Dulu Sampai Putusan Ini Inkerah Ada Sedikit Tanggapan Dari Penggeser Kayaknya Menterinya Berobis Sokrat Itu Urusannya Mereka Saya Hanya Dari Sisi Apa Namanya Dari Sisi Hukum Analisa Hukum Dari Saya Jadi Itu Kalau Untuk Yang Tadi Itu Dapat Dilaksanakan Dapat Dieksekusi Jadi Tidak Bisa Digeneralisasi Bahwa Putusan Yang Belum Inkerah Itu Tidak Bisa Dileksanakan Sepanjang Dilakukan Secara Cukarela Oleh Para Pihak Dengan Kesepakatan Mereka Melaksanakan Apa Yang Menjadi Diktum Daripada Putusan Itu Jadi Bang JP Dan Kawan-kawan Selaku Pembanding Kemarin Kemudian Bang Tagor Selaku Terbanding Bersepakat Melaksanakan Putusan Itu Itu Boleh Ya Wacana Lewat Pengadilan Negeri Ujung-ujungnya KLB Lewat Pengadilan Tinggi Ujung-ujungnya KLB Kasasi Ujung-ujungnya KLB Kesepakatan Ujung-ujungnya Ya Ya Itu Yang Saya Maksudkan Itu Mas JP Teman Saya Ini Harus Berpikir Dengan Matang Berhitung Dengan Matang Ya Karena Ini Udah Masalah Hukum Tidak Bisa Lagi Masalah Organisasi Murni Kalau Masalah Hukum Itu Ya Ada Akibat Hukumnya Kalau Masalah Organisasi Bisa Dilakukan Dengan Lobby Ya Ya Itu kan Bisa Lobby Lobby Kitanya Ada Ada Satu Menjadi Benar Saya Nah Ini kan Berlanjut Sedangkan Pengurusan Organisasi Mau ini Mau hipat Tidak 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 Siapa Objeknya Enggak Ada Kan Objeknya Putusan Dulu Itu Salah Satu Nanti Yang Memberatkan JP Ya Seharusnya Sudah Kongres Tidak Bisa Dilaksanakan Kongres Nah Kalau Dilaksanakan Sama JP Kongres Sendiri Atas Legalitas Apa Dia Melakukan Itu Ada Masalah Baru Masalah Baru Sekarang Mau Tanya Sekarang Kan Tadi Udah Saya Ceritakan Putusan Kongres Ada Hasil Kongres Yang Dia Katakan Mengangkat Saya Sebagai Ketua Umum Ya Kan Itu Sudah Dibatalkan Oleh Pengadilan Dikuatkan Pengadilan Tinggi Kalau Nanti Dikasasi Putusan Pengadilan Negeri Ini Dibatalkan Berarti Kan Hidup Lagi Putusan Kongres Kalau Dikuatkan Sama Kasasi Berarti Tetap Batal Kalau Itu Satu Kemudian Sekarang Ini Kan Dia Sudah Dibatalkan Legal Standing Dia Sebagai Ketua Umum Dia Mau Mengadakan Kongres Legal Standing Apa Dia Itu Saya Kan Diangkat Di Kongres Orang Kongres Sudah Dibatalkan Kok Batal Ini Hukum Dinyatakan Batal Ini Menarik 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 Ini Berhalang Kan Satu Muradar Berhalang Oke Dia Batal Tidak 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 Ini Tidak Tidak Sekarang Mas Bud Sudah Ngerti Pertanyaannya Berhalangan Tetap Dengan Dilarang Apa Bedanya Nah Itu Dia Sekarang Itu Beralangan tetap atau dilarang Kalau dari IPN ya dilarang Iya dilarang itu berarti bukan beralangan tetap Kita gak bisa Kata per kata itu di dalam hukum itu Penting Dia itu dilarang Untuk melakukan kegiatan Dan perbuatan mengatasnamakan Pengurus pusat IPAN Dilarang Nah sekarang Pertanyaannya anak buahnya itu Dapat dari mana kewenangan itu Loh apa kaitannya dia dengan itu Dengan anggaran dasar Saya mau tanya dulu Apa kaitannya dia Kok bisa dia mengatakan bahwa Saya mempunyai mandat dari anggaran dasar Apa kaitannya Apa kaitannya Apa hubungannya Karena harus ada hubungan hukum dong Kalau JP jelas ada hubungan hukumnya Dia dengan anggaran dasar Karena ia dilantik berdasarkan Kongres Berdasarkan anggaran dasar Berdasarkan rumah tangga Mungkin kalau tidak bermasalah Mungkin kita tidak ada sengketa Kalau tidak ada sengketa Tidak Dekan julis pernawan Selaku orang yang Diberikan Kewenangan dari Kongres Dia Tidak ada masalah hukum Tidak dilaranglah bahasanya Oleh Suatu Apa namanya Suatu Keputusan penguasa Suatu keputusan Yang legal Yang menurut undang-undang Itu Baru disebut berhalangan tetap Ada yang muji Nah Muji gimana Sangat menjadi Pencerahan bagi kami Dalam Anggota Pupat Tentang keputusan pengadilan Menjadi pencerahan Yang selama ini Menjadi perdebatan Dengan membaca Poin 8 Dapat Berakibat hukum Baik perdata Maupun tidak Jadi pencerahan Sekarang Dia mau mengadakan Kongres Seperti yang disampaikannya Tadi Pertanyaan Persatu Berarti menambah Permasalahan Buat dirinya Karena dia Mengadakan Kongres Tanpa legal standing Itu satu Kemudian yang kedua Dia mengadakan Kongres Pada saat Ia dilarang Oleh pengadilan Yang melarang Dia pengadilan Itu main Dengan hukum Dia itu berarti Menantang hukum Menantang pengadilan Itu serius Jadi Berapa bulan Isunya kan sakit Kemudian Yang melakukan Kegiatan-kegiatan Seminar Webinar Kud dan sebagainya Itu kan Sekum Dan Itu nanti Siapa bertanggung Apakah mereka bertiga Yang ternyata Atau Justru menjadi Beban tambahan Bagi Itu jadi Beban tambahan Buat Mas Julius Pernawan Tergugat 10 Karena nanti Akan dilihat Tetapi Kalau hukum pidana Melihatnya Itu kan Siapa yang berbuat Barang siapa Yang melakukan Maka mungkin Apa namanya Tim pemantau Atau tim pengawal Putusan itu Mungkin Harus membuat Laporan Itu Untuk Apa namanya Untuk Saudara kita Irwan Santoso Agar dia Tahu hukum Artinya Agar dia Merasa Bahwa Indonesia Ini ada Hukumnya Jadi sekarang Ini mereka Sesukanya Menafsirkan Hukum Bahwa saya Mendapat Mandat Dari Anggaran Dasar Mandat Kan Aneh Itu Jadi Lucu aja Seorang Sarjana Hukum Mengatakan Demikian Ini adalah Salah satu Contoh Yang buruk Buat Jabatan PPAT Di Indonesia Jabatan Notaris Mereka Mempertontonkan Ketidakpatuhan Hukum itu Kepada Semua Anggota Padahal Tugas mereka Adalah Membina Anggota Agar Anggota Ini Mematuhi Hukum Mematuhi Kode Etik Etika Profesi Dan Sebagainya Nah Ya Tahat Hukum Karena Kita Ini Adalah Melaksanakan Hukum Bukan Menentang Hukum Apalagi Orang-orang Hukum Nah Hukum Yang Sekarang Begitu Pengadilan Sudah Memberikan Putusan Maka Tidak Ada Lagi Disitu Ruang Untuk Berdebat Tentang Apa Yang Dipertimbangkan Kedua Lenghakin Nah Tempat Berdebatnya Hanya Satu Yaitu Pada Saat Banding Dan Pasar Kasasi Nah Begitu Putusan Itu Sudah Seperti Itu Maka Kita Tinggal Melaksanakan Apa Yang Menjadi Perintah Dalam Diktum Itu Memperkuat Putusan PM Justru Menguntungkan Pihak Tidak Itu Salah Kenafsiran Bila Mata Gini Sampai Dengan Inkrah Untuk Poin Delapan Jadi Ada Dua Disitu Diputusan Itu Putusan Yang Memerintahkan Kepada Ketua Pengwil Untuk Mengadakan KLB Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Yang Kekuatan Hukum Yang Tetap Itu Adalah Perintah Kepada Ketua Pengwil Nah Makanya Saya Bilang Tadi Ketua Pengwil Kalau Mau Mengadakan KLB Sekarang Dengan Menjadikan Putusan Pengadilan Sebagai Legal Standing Itu Belum Bisa Ya Jangan Karena Itu Tidak Sesuai Hukum Tetapi Ketua Pengwil Itu Ada Di Dalam Anggaran Dasar Bisa Mereka Melakukan Mengusulkan Untuk Dilakukan KLB Saratnya 50% Plus 1 Ya Itu Tidak Terkait Dengan Putusan Mengapa Demikian Karena Mereka Ini Bukan Para Pihak Di Dalam Sekret Ini Kan Begitu Nah Karena Mereka Bukan Para Pihak Di Sini Ya Tentu Boleh Aja Mereka Mengadakan Itu Tetapi Inilah Tetapi Saran Saya Karena Meskipun Mereka Ketua Pengwil Bukan Para Pihak Tetapi Kan Mereka Dalam Kedudukan Sebagai Presidium Kan Juga Pihak Disitu Nah Oleh Karena Itu Saya Rasa Kalau Mereka Juga Mengadakan KLB Dengan Segera Itu Tidak Berdasar Hukum Yang Kuat Ya Jadi Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Kuat Nah Kecuali Seperti Yang Saya Katakan Tadi Meskipun Putusan Tersebut Belum Inkrah Kalau Para Pihak Dengan Sukarela Melaksanakannya Itu kan Boleh Jadi Artinya itu Julius Purnawan Harus Menyekat Berperkara Ya Wah Sudah Kita Demi Kebaikan Anggota Karena Kalau Diterus Ini Yang Rugi Itu Anggota Ipat Ya Wibawa Tidak Ada Itu Satu Kemudian Yang Kedua Mas Julius Purnawan Ini Sebagai Ketua Apa Yang Mau Dipertahankan Dia Dimana Mana Juga Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Ya Bagaimana Akibat Hukum Yang Dilakukan PP4 Yang Melakukan Kelatihan Dan Ujian Dan Kegiatan Lainnya Selama Ini Maupun Yang Akan Datang Terhadap PPAT Yang Telah Diangkat Dan Yang Yang Akan Diangkat Sebagai PPAT Terima Kasih Nah Itu yang Saya Sampaikan Tadi Ini Kan Berat Buat JP Kalau Putusan Batal Demi Hukum Itu Nanti Di Pengadilan Di Mahkamah Agung Dikuatkan Maka JP Itu Sejak Kongres 2018 Sampai Dengan Kapanpun Dia Dianggap Tidak Pernah Menjadi Ketua Umum Seminar Seminar Yang Diadakan Itu Dianggap Adalah Tanggung Jawab JP Secara Pribadi Walaupun Yang Lakukan Kabil Kabil Bukan Jadi Kabit-kabit Itu Nanti Mas Jadi Jadi Tidak Bisa Di Kalau Analisa Hukum Seperti itu Tidak Bisa Dicampur Aduk Oke Aku Ulang Pertanyaan Jadi Pertanyaan Bagaimana Akibat Hukum Yang Dilakukan PP IPAT Minum Dulu Ya Boleh Ini pertanyaan Langsung Dari Pemirsa Bagaimana Akibat Hukum Yang Dilakukan PP IPAT Yang Melakukan Pelatihan Dan Ujian Serta Kediatan Lainnya Selama Ini Maupun Yang Akan Data Terhadap PPAT Yang Lagi Angkat Dan Yang Akan Diangkat Sebagai PPAT Ya Jadi Kalau Pengangkatan PPAT Kan Tidak Ada Kaitan Dengan PP IPAT Kalau Pelatihan Itu Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Yang Lakukan PP IPAT Bukan Kabidor Berarti Itu Kan Atas Prosesjuan Dari Ketuk Nah Kalau Ini Tidak Ada Kesap Keperdamaian Tidak Ada Kesepakatan Hal-hal Yang Dilakukan Oleh JP Tersebut Menarik Kontribusi Pada Saat Itu Dianggap Tanggungjawab Dia Dia Wajib Mengembalikan Itu Semuanya Karena Dia Tidak Sah Dia Bukan Ketua Umum Kok Ngadain Itu Dia Dikuatkan Tapi Kalau Memang Nanti Dibatalkan Oleh Kasasi Putusan Ini Berarti Tidak Ada Masalah Tapi Apakah PP IPAT Ini Mau Kita Buat Pertaruhan Ya Ya kan Perjudian Itu Kalau Menang Dia Selamat Kalau Tidak Menang Hancur Habis Habisan Nah Sekarang Mereka Mengadakan Kongres Nah Nanti Mereka Mengadakan Kongres Itu Juga Bagian Dari Perbuatan Melawan Hukum PP IPAT Lagi Julius Pernawan Dan Pengurus-pengurus Wilayahnya Yang Akan Diminta Pertanggungjawaban Kalau Mereka Disitu Menarik Uang Harus Dikembalikan Itu Uang Semua Begitu Nah Itu Jadi Tidak Bisa Main-main Dengan Hukum Nah Kalau Pengangkatan PPAT Tadi Yang Ditanyakan Itu Kan Tidak Ada Kaitan Dengan PP IPAT Itu Kan Kementerian Yang Adakan Peningkatan Kualitas Lain-lain Itu Itu Tidak Ada Akibat Hukum Ya Tidak Terkait Tapi Kalau Mereka Itu Bikin Pelatihan Persiapan Itu Nah Itu Yang Nantinya Itu Harus Diaudit Berapa Orang Pesertanya Berapa Dia Menarik Iuran Harus Dikembalikan Walaupun Saat ini kan Marah Di Dunia Mayan Justru Tambah Berat Tambah Lagi Tanggung jawabnya Seharusnya Menurut Organisasi Menurut Anggaran Dasar Organisasi Harus Sudah Kongres Nanti Tanggal 24 Nah Gara-gara Julis Pernawan Tidak Mau Berdamai Berdamai Terus Itu kan Kerugian Bagi seluruh Anggota Ya kan Kerugian Kan Nah Ini Dia yang Harus Nanggung Ini Bukan Orang Lain Nah Sekarang Dia mau Mengadakan Tadi Saya Bilangin Mengadakan Tidak Mengadakan Dia Yang Harus Bertanggung Jawab Kalau Dia nanti Dikalahkan Banyak Yang Tanya Tolong Ditanyakan Banyak Banyak Apakah Apakah Dalam Arangka Penelitian KTH Baik Yang Sudah Terbit Maupun Yang Belum Sempat Terbit Tapi Sudah Membayar Memiliki Aspek Hukum Bidana Atau Perdata Tidak Nah Dua-duanya Semua Kartu Tanda Anggota Yang Dikeluarkan Oleh JP Itu Demi Hukum Batal Bayar Berarti Dia Menarik Uang KTA Tidak Mempunyai Legal Standing Harus diganti Nanti Itu Tidak Berlaku Oh Ya Banknya Itu Tinggal Banknya Kalau Itu Urusan Eksternal Pihak Ketiga Kalau Pihak Ketiga Tidak Mempermasalahkan Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Pihak Ketiga Mempermasalahkan Tetap Bisa Bermasalah KTA KTA Itu Dia Memikmeng Mungut Sekarang Rp350.000 Nanti Harus Dicek Berapa KTA Yang Dikeluarkan Di Tanda Tangan Sama Dia Harus Dikembalikan Uang Yang Rp350.000 Ya 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 Batal Ya Ya Artinya Artinya Legal Standing Nya JP Itu Sejak Kongres Sampai Dengan Ya Tidak Ada KTA Itu Bukan Bermasalah Batal Demi Hukum Ya Makanya Kalau Pihak Ketiga Komplen Dia Tambah Berat Lagi Makanya Saya Bilang Jangan Main Dengan Hukum Kekurangan Notaris Adalah Tidak Bisa Mengkalkulasi Akibat Hukum Dari Perbuatan Yang Dilakukannya Itu Yang Banyak Terjadi Digugat Orang Dia Ganti Rugi Merasa Ditipu Dia Merasa Dibohongin Kalau Dia Suatu Saat Pengurus Yang Datang Meminta Dia Dikembalikan Pengugat Bukan Pengurus Pengugat Meminta Agar Dikembalikan Dia Tidak Mengembalikan Penggelapan Masuknya Orang Yang Menerima KTP KTA Karena Ini Bukan Enggak Ini Saya Ada Buktinya Bahwa JP Mengaku Ketua Umum Dengan Saya Pidana Inilah Yang Sekarang Bergulir Di Poldai Metro Jaya Dia Membuat Surat Mengatas Namakan Ketua Umum Padahal Ia Sudah Dilarang Nah Nanti Kalau Sudah Ini Inkra Batal Demi Hukum Inkra Jadi Bukan Larangan Lagi Jadi Sekarang Ini Dia Itu Dalam Kondisi Dilarang Oleh Pengadilan Saat Ini Bunyinya Disitu Sampai Inkra Kenapa Dia Dilarang Oleh Pengadilan Mati Itunya Jadi Mengapa Mengapa Dilarang Oleh Pengadilan Sebenarnya Tujuannya Sangat Sangat Apa Namanya Sangat Oh 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 Ya Ya Ini Apa Namanya Ini yang Di Youtube Nanti bisa Aku Sihar Oh Ya 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 Jadi Tadi Tadi Sampai Mana Jadi Ini Jadi Kalau Nanti Misalnya Putusan Tersebut Sudah Inkra Berarti Yang Berlakukan Pernyataan Batal Demi Hukum Nah Setelah Inkra Tersebut Maka Dia Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sejak Kongres Sampai Dengan Sampai Inkrah Dan Seterusnya Walaupun Sudah Tiga Tahun Sampai Dia Meninggal Suatu Saat Tidak Pernah Dia Itu Dianggap Menjadi Ketua Umum PPI Maksudnya Jadi Mas Mas Makut Gambaran Anggota Kan Juga Kemahamannya Oh Kan Tiga Tahun Doan Habis Dia Tetap Bertanggung Jawab Kalau Belum Terpilih Ini Belum Ada Yang Legal Legitimit Kongres Ini Dilaksanakan Sampai Dengan Apa Namanya Jadi Gini Ada Dua Keputusan Ini Yang Pertama Itu Melarang Dia Melakukan Kegiatan Dan Perbuatan Mengatas Mengatas Namakan Pengurus Pusat IPAD Sampai Dengan Inkrah Begitu Nah Kemudian Ada Juga Disitu Mengatakan Putusan Ini Apa Putusan Kongres Tersebut Hasil Kongres Tersebut Dinyatakan Batal Demi Hukum Nah Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Ini Artinya Sejak Kongres Tersebut Dia Dilantik Disana Dia Mengatakan Bahwa Ketua Umum Itu Oleh Hukum Itu Tidak Pernah Diakui Sebagai Ketua Umum Sampai Kapanpun Kalau Itu Nanti Sudah Inkrah Jadi Kalau Putusan Itu Inkrah Yang Mengatakan Hasil Kongres Batal Demi Hukum Maka Julius Purnawan Tidak Pernah Menjadi Ketua Umum Ya Tidak Pernah Menjadi Ketua Umum Nah Karena Dia Tidak Pernah Menjadi Ketua Umum Maka Semua Perbuatan Yang Dilakukannya Itu Adalah Batal Demi Hukum Kalau Batal Demi Hukum Apabila Ada Kerugian Di Dalam Tenggang Watu Baik Itu Pembuatan KTA Dan Lain-lain Maka Dia Yang Harus Bertanggung Jawab Karena Pada Saat Dia Membuat KTA Itu Tidak Mempunyai Legal Standing Sebagai Ketua Umum Itu Pengertian Batal Demi Hukum Dalam Kasus Ihpat Ini Nah Sekarang Pengadilan Kan Mengeluarkan Larangan Itu Sebenarnya Larangan Ini Untuk Kebaikan Dia Agar Kerugian Tidak Lebih Banyak Karena Karena Nanti Dia Harus Mempertanggungjawabkan Asas Praduga Bersalah Tadi Ya Asas Praduga Bersalah Tadi Bukan Asas Praduga Tak Bersalah Keliru Memperkecil Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Para Tergugat Tersebut Karena Nanti Ternyata Dikabulkan Atau Dibatalkan Atau Batal Dini Hukum Jadi Kemahamannya Bahwa Nanti Itu Berhadapan Dengan Itu Ya Boleh Aja Dia Seperti Hukum Bukan Atas Kemauan Dia Ya Sama Hanya Dia Mengatakan Di Polda Metro Jaya Belum Inkrah Belum Bisa Dilaksanakan Boleh Aja Dia Mengatakan Memang Peduli Itu Polisinya Tak Akan Peduli Jadi Bahkan Di Polda Metro Jaya Saya Dengar Kasusnya Mas JP Ini Tinggal Beberapa Tahapan Lagi Kalau Sudah Kalau 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 Sudah Kalau Sudah Inkrah Batal Bumi Hukum Maka Dapat Terkait Dengan MP3 Termasuk Keputusan 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 Nah Itu Yang saya Bilang Itu Itulah Kalau Prediksi Saya Teman-teman Di Kementerian Atir Itu Kan Kalau Untuk Hal-hal Begini Itu Kan Mereka Pinter Itu Ya Jadi Masalah Hukum Mereka Jago-jago Itu Itulah Mengapa Sampai Sekarang MP3 Itu Tidak Ada Kegiatan Apa Kegiatan Mereka Bukan Tidak Berjalan Kalau Berjalan Mereka Mengambil Keputusan Emang Bisa Semua Orang Bisa Menerima Jadi Pak Menteri Itu Sebetulnya Main Politik Itu Apa Benar Juri Pertama Itu Korban Kongres 7 Oh Ya Ya Jadi Satu Lalu Masalah Ada Dua Pertanyaan Banyak Apa Nanya Nanti Saya Batasin Nanya Nanya Tidak 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 Yang Tidak Tolong Tanyakan Kepada Pihak Naraseban Bincang Santai Gross TV Bagaimana Sebaiknya Langkah Yang Harus Diambil Pengel Pengel Ipat Di Indonesia Untuk Menyelamatkan PP Ipat Eh Menyelamatkan Organ Sorry Saya Lampang ya Bagaimana Sebaiknya Langkah Yang Harus Diambil Alih Pengel Pengel Ipat 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 Seluruh Indonesia Untuk Mengelamatkan Ipat Dan Langkah Apa Yang Nah Jadi Gini Saya Sudah Bisa Maklum Itunya Apa Namanya Jadi Gini Jadi Gini Mas Maput Kemarin Kan Di Wawancaranya Itu Rekan Julis Purnawan Mengatakan Bahwa Dia Adalah Korban Dari Kongres Ini Pengadilan Sebetulnya Pengadilan Kalau Teman Teman Itu Baca Pertimbangan Hukum Dari Majelis Ketusan Pengadilan Negeri Jakarta Balat Julis Purnawan Itu Bukan Korban Dia Itu Justru Salah Satu Yang Dianggap Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Mengapa Demikian Karena Di Pertimbangan Itu Terlihat Ternyata Julis Purnawan Itu Pernah Jadi Ketua Umum Iya Bukan Sorry Maaf Calon Ketua Umum Di Tahun 2010 Nah Di Tahun 2010 Itu Itu Pada Saat Putaran Pertama Ada Suara Tertinggi Bukan Suara Terbanyak Suara Tertinggi Itu Waktu Itu Adalah Seri Rahma Candrawati SRC Suara Tertinggi Dia Tetapi Ternyata Tidak Dilantik Karena Belum Suara Terbanyak Ya Nah Kemudian Dilakukanlah Disitu JP Disitu Memperoleh Suara Itu Seratus Sekian Kalau tidak Salah Itu Dipertimbangan Putusan Itu Jadi Kalau Dia katakan Itu Saya tidak Mengerti Majelis Hakim Mengatakan Dia Itu Sebenarnya Bahkan Dia Sendiri Pelakunya Dia Sendiri Sudah Mengalami Itu Tidak Mungkin Mungkin Dia Tidak Tahu Jadi Artinya Kalau Bukan Korban Tapi Kalau Dikatakan Tadi Kebedohan Saya Enggak Enggak Sampai Kesitu Enggak Mengatakan Begitu Tetapi Dia Sengaja Bersedia Dilantik Padahal Dia Tahu Begitulah Putusan Pengadilan Padahal Dia Tahu Tidak Seharusnya Dilakukan Pelantikan Jadi Langkah Pengwil 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 Juga Seperti Yang Saya Katakan Tadi Mengadakan KLB Mereka Itu Susah Susah Dalam Artian Itu Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Kuat Jika Melakukan KLB Pengwil Langkah Yang Pas Itu Adalah Mendorong Julis Pernawan Dan Para Pengugat Untuk Berdamai Dengan Suka Rela Bersepakat Melaksanakan Mengakhiri Konflik Ini Sehingga Tidak Ada Lagi Ketidak Pastian Seperti Sekarang Nah Oleh Karena Itu Bergabung Lah Bersatulah Seluruh Ketua Pengwil Mintalah JP Dengan Dengan Baik Baik Agar Dia Tidak Melakukan Lagi Apa Namanya Upaya Pembelaan Diri Yang Justru Merugikan Kita Semua Sehingga Diadakan Kongres Lanjutan Seperti Yang Diperintahkan Oleh Pengadilan Terus Apa Yang Jitu Langkah Jitu Terhadap Oknum Yang Yang Salah Masih Menjalankan Ketua Organisasi Bermanya Pak Saya Rasa Kalau Masalah Langkah Jitu Sudah Diambil Oleh Tim Pengawal Putusannya Mereka Kan Sudah Membawanya Ke Jalur Pidana Jadi Tinggal Menunggu Proses Itu Jadi Kalau Tinggal Saya Tanya Beberapa Teman Ini Kira-Kira Seperti Apa Ujung Dari Laporan Polisi Mereka Ini Bang Itu Udah Di Jalurnya Tidak Akan Bisa Di Stop Itu Jadi Makanya Saya Bilangin Mumpung Belum Ada Tersangka Sekarang Mumpung Semuanya Masih Ada Anjuran Berdamai Mas Julius Purnawan Itu Harus Menyelamatkan Dirinya Sendiri Sudah Terbukti Sekarang Kalau Saya Lihat Di Apa Namanya Di Ada Kiriman Kiriman Ke Saya Di WA Bahwa Teman-temannya Yang Selama Ini Membela Dia Besar-besarannya Justru Memaki-maki Dia Di WA Grupnya Mereka Hari ini Saya Dapat Kalau Rapat Kemarin Makan Semua Terbuka Orang Saya Aja Masih Satu Jam Dua Jam Apa Namanya Dapat Dapat Itunya Saya Kirimannya Link Dapat Password Ya Kan Sudah Saya Kirim Sama Mas Mas Put Ini Mereka Itu Tidak Tau Banyak Disitu Yang Tidak Sebenarnya Pengen Masalah Ini Berlaru Satu Jam Sebelum Mereka Itu Live Kita Sudah Dapat Password Mas Papu Itu Jangan Pura Pura Terus Hari Ini Kita Juga Dapat Pemberitahuan Jadi Ya Pokoknya Kabit Ini Apa Ya Marah Marah Sama JPD Group Itu Ya Itu 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 Kan Ya Nah Nanti Kalau Belum Seperti Ini Saja Belum Masih Seperti Ini Saja Sudah Seperti Itu Ya Kemarin Kita Juga Dengar Ada Yang Geprak Meja Segala Ya Boleh Aja Rekan Kita Unik Irma Baginda Mengatakan Semua Aman Tanya Gak Usalah Berbohong Lebih Baik Kita Itu Ya Sadar Ya Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kita Urus Bersama Sama Ya Ya Itu Jauh Lebih Baik Ya Daripada Melawan Hukum Ini Kan Menentang Hukum Mereka Ini Menentang Putusan Pengadilan Itu Dimanapun Pasti Salah Terakhir Yang Pertama Untuk Pertama Untuk Sahabat Abang Yang Kedua Teman Teman PPAT Indonesia Yang Ketiga Jadi Ini Closing Statement Jadi Terima Kasih Mas Mabut Ini Mas Mabut Sering Ngajak Ngoprol Ngoprol Masih ada Lagi Apa Namanya Undang Undang Cipta Kerja Belum Nanti Jadi Yang Pertama Tentu Saya Seperti Tadi Meminta Kepada Ibu Ketua Umum PPINI Yolita Memberikan Penjelasan Apakah Benar Memberikan Klarifikasi Statement Atau Pernyataan Dari Rekan Kita Sahabat Kita Tri Berdaus Di Acara Gobar Hari Sabtu Yang Lalu Di Pengwil IPAT Jawa Barat Jara Golf Yang Mengajarkan Saya Harus Betul Kurang Kami PPINI Tetap Mendukung Kepemimpinan Julis Purnawan Sebagai Ketua Umum PP IPAT Itu Pernyataan Ini Menurut Saya Sangat Berkentangan Dengan Hukum Tidak Seharusnya PPINI Melibatkan Di Dalam Persengketaan Ini Oleh Kerenanya Ibu Yolita Harus Memberikan Penjelasan Apakah Dalam Kasus PPIPAT Ini Mereka Mempunyai Apa Namanya Keberpihakan Itu Satu Kemudian Yang kedua Saya Juga Juga Harap Berharap Kepada Rekan-rekan Ketua Pengwil Seluruh Indonesia Baik Itu Yang Kalau Mereka Bilang Itu New And Old Jadi Apakah Itu Yang Lama Maupun Yang Baru Apa Namanya Kemarin Itu Istilah Istilah Itu Istilah COVID Sekarang Apa Namanya Di New Normal New Normal Apakah Yang New Apa Yang Normal Itu Istilahnya Mas JP Kemarin Baik Itu Pengwil Yang New Maupun Yang Normal Nah Itu Agar Mereka Itu Mendesak Rekan Kita Sahabat Kita Yang Kita Sayangi Julius Purnawan Agar Dia Betul Berpikir Kedepan Untuk Masa Depannya Sendiri Untuk Dirinya Sendiri Untuk Ikhlas Apa Namanya Tidak Memperpanjang Masalah Ini Karena Kalau Diperpanjang Akibat Hukumnya Sangat Merugikan Sahabat Saya Julius Purnawan Teman Saya Yang Selama Ini Sangat Baik Dengan Saya Untuk Anggota Mari Kita Dukung Agar Apa Namanya Kisruh Ini Cepat Selesai Dengan Mendorong Ketua-ketua Pengwil Indonesia Yang Memberikan Pengertian Kepada Sahabat Kita Julius Purnawan Untuk Bersedia Dilakukan Islah Islah Nasional Perdamaian Nasional Apa Namanya Lagi Itu Rebuk Nasional Di KLB Nanti Kita Bersama Sama Di Sana Berangkulan Semua Terutama Kepada Bang Tagor Dan Kawan-kawan Juga Agar Hadir Semua Teman-teman Saya Julius Purnawan Nirwan Santos Dan Lain-lain Juga Hadir Di Sana Kita Bangun Kembali Organisasi Ini Dengan Mematuhi Hukum Terutama Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kita Jadi Itu Harapan Saya Kepada Semua Teman-teman Keregaan Kita Di Seluruh Indonesia Terima kasih Bang Dr. APD Sampai Jumpa Pemirsa Di Ikutan Dan Wawancara CrossTV Yang Bilih Selanjutnya Tentu Dengan Tema Yang Berbeda Ada Tentang Lagi Maha Cepat Belum Dibahas Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh